Alhamdulillah 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 kita jumpa lagi di kelas ketiga Daripada kita Safinatun Najah ini Yang mana pertemuan yang kemarin Kita sudah Menyelesaikan tentang Kodimah ya, sekarang kita masuk ke Fasal pertama Yaitu tentang Arkanul Islam wa Arkanul Iman Sebelum kita masuk ke Arkanul Islam wa Arkanul Iman Disini kita tengok Bahwasannya Al-Habib Ahmad dan Umar Asyadiri Menjelaskan tentang Makna-makna Daripada Apa ya dibilang ya Unwan, Anawin Anawin maknanya disini Judul-judul daripada Bab-bab yang ada di fikir Ini penting ya, ini adalah istilahnya Istilahnya Fukoha Istilahnya apa? Fukoha ada yang namanya Fasal, Bab, Tambih Ini penting sekali Yang untuk anda tahu Mula daripada awal Jangan seperti saya yang dulu itu Mengetahui hal-hal semacam ini Setelah Setelah mungkin saya Apa namanya Belajar Di level pertengahan Mungkin di level Fathul Mu'in Baru saya Menghafal hal-hal semacam ini Saya tak ingin Anda jatuh di kesalahan yang sama Kepat yang sama dengan yang saya Jatuh disitu Karena itu saya akan membaca Dan menjelaskan Makna-makna daripada Judul-judul Bab yang ada Di dalam fikir Ini biasanya di dalam fikir ya Sekarang kalau anda nak tengok Di dalam Jurnal-jurnal Dalam tesis-tesis Itu tidak Sama dengan Dengan fikir Biasanya kalau di Anu itu Di dalam fikir itu Yang paling tinggi itu Bab Kemudian Fasal Kemudian Furuk Kemudian Masail Kemudian Tambih Ini adalah Tasal Solim Yang paling Yang paling apa namanya Yang paling tinggi Bab Atau sebelumnya lagi Kitab Kitab Usholah Di bawahnya Bab Di bawahnya Fasal Di bawahnya Lagi Furuk Di bawahnya lagi Masail Di bawahnya lagi apa Tambih Kalau anda tengok di dalam Tesis-tesis Akademik Itu berbeza Yang paling Tinggi adalah Fasal Di bawahnya lagi Mabhath Di bawahnya lagi Matlab Di bawahnya lagi Furuk Itu Menurut saya ini Cara sahaja Cara yang dipakai Di dalam Akademik Dan cara dipakai Di dalam Kitab Fikir Kalau anda nak tengok Di kitab-kitab Mutakodimi Di dalam ilmu kalam Anda akan tengok Bukan Bab Tapi Al-Kalamu Al-Gadda Al-Kalamu Al-Gadda Seperti itu Jadi maknanya Ini adalah istilah Yang di dalam Dalam Fikir Langsung saja Faslun Al-Faslulwotan Kita tengok di syarahnya Al-Faslulwotan Al-Hajis Baina Syai'an Al-Faslul secara bahasa Itu adalah hajis Maknanya Pemisah antara Dua hal Karena ketika anda Di dalam kitab Fikir Ada Faslun Faslun itu akan Membezakan Bab sebelumnya Dan bab Dan bab setelahnya Secara istilah Fasl adalah Ismun Li Al-Faddin Pertama Apa sih perbezaan Habib Istilah dan syarah Kalau anda tengok Di dalam Yakutun Nafis Ada Lugotan Wasytilahan Dalam kitab-kitab lain Lugotan Wasytilahan Apa Habib Perbezaan antara Istilah Wasytilahan Kalau istilah itu Biasanya Yang buat Definisi itu Definisi secara istilah Yang dibuat oleh Para ulama-ulama Pada fannya Berbeza dengan Definisi secara syariat Itu yang datang Yang mendefinisikan itu Direct Imma Rasul Wa imma Allah Subhanahu wa ta'ala Contohnya apa Habib Ketika Rasul Sallallahu alaihi wasallam Mendefinisikan Ketika Rasul Sallallahu alaihi wasallam Itu mendefinisikan Sombong Apa itu sombong? Betul haq Wawum tunas Menolak kebenaran Dan meremehkan manusia Itu adalah sombong Ketika definisi itu Direct daripada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Yang mana ketika kita Mengatakan Asyari itu Maknanya adalah Allah dan Rasulnya Ketika definisi Direct daripada Allah dan Rasulnya Dikatakan definisi ini Adalah syaraan Tapi ketika Definisi ini Bukan Allah dan Rasulnya Yang buat Tetapi dibuat oleh Para ulama-ulama Dikatakan definisi ini Adalah istilahan Maknanya Fasul ini Bukan definisi Yang buat daripada Allah Bukan Allah Direct Bukan Rasul Direct Yang mendefinisikan Fasul Tetapi para ulama Di dalam bidangnya Mendefinisikan Apa itu Fasul Apa itu Wahai Habib Definisi Fasul Nama Untuk Lafad-lafad yang khas Yang menunjukkan Makna-makna yang khas Yang di dalam Fasul itu Biasanya ada Furuk Masail Dan Tambih Goliban Dibilang Wahua Minar Tarajim Al-Masyurah Dan itu diantara Tarajim Yang terjama Atau judul-judul Yang masyur Dipakai di dalam Kitab-kitab Waminha Dan diantara Tarajim Masyurah Itu ada yang namanya Kitab Ini penting Sekadar berapa Kita sudah tahu Fasul ya Ada Fasul Ada Kitab Ada Bab Ada Farad Ada Masalah Ada Tambih Ada Khotimah Ada Tatimah Ada Kwait Ada Sembilan Sembilan ini apa Sembilan ini adalah Judul-judul Tajuk-tajuk Yang dipakai Di dalam Di dalam kitab-kitab Kita kena paham ini Karena Apa ya Menurut saya ini Bukan hanya di dalam Fikirkan Tapi di dalam Semua ilmu Digunakan Cuma kadangkala Tertibnya itu Berbeza Mungkin di dalam Ilmu kalam Bab lebih tinggi Daripada kitab Di dalam Akademik Bab tidak dipakai Yang dipakai Hanya Fasul Tapi Sembilan Anawin ini Sembilan Tajuk ini Akan dipakai Di banyak sekali Akan dipakai Di banyak sekali Fan ilmu Yang pertama Yang pertama kan Fasul kita Kita sudah mengetahui Sekarang Alkitab Yang paling tinggi Sekali Kitab Kitab secara bahasa Kalau di dalam Fikir itu Kitabus sholah Kitabus sholah Di dalam kitabus sholah itu Semua yang berkaitan Dendang tentang sholah Akan semakin Akan semakin banyak Bismillah Nanti ada Faslun Di dalam Sholatil Jamaah Nanti di bawahnya lagi Di bawahnya Fasl Akan ada bab Bab mungkin Apa namanya Surutul Imam Walma'amum Tapi tetap di bawah Bab sholatul jamaah Dan di bawah Kitabus sholah Wahagalai Semakin Jadi Kitab yang paling tinggi Kemudian di bawahnya itu Ada Fasl Kemudian di bawahnya itu Ada bab Semakin spesifik Unwannya Semakin kecil Unwannya Akan berbeza Apa namanya Akan berbeza Masalahnya Dan semakin detail lagi Dan semakin Apa namanya Dan semakin mendalam Biasanya Sembilan Unwan ini Akan dipakai Di dalam kitab-kitab Yang metawal Contohnya seperti As-salmatolib Banyak kitab-kitab yang lain Yang As-salmatolib Tohfah Semacam itu Akan dipakai Semacam ini Akan dipakai Tapi kalau anda Tengok kitab Sakhinah Tidak akan ada Seperti itu Rata-rata akan guna Faslun sahaja Kenapa? Karena kitabnya kecil Kitabnya apa? Kitabnya kecil sahaja Yang namanya bab itu Adalah nama Untuk satu jenis Daripada hukum Satu jenis Maknanya Jenis Sholat Ya di dalam kitab-sholat Hanya disebutkan Bab-bab yang berkaitan Tentang sholat sahaja Kalau ada dalam kitab-kitab Yang tinggi Macam minha kitab-sholat Ketahuilah Disitu akan banyak Sekali permasalahan Karena di dalamnya Pasti ada bab Pasti ada fusul Pasti ada furuk Pasti ada masail Pasti ada tanabih Ada tanabih itu Jamek daripada tambih Biasanya seperti itu Gholiban biasanya Ada pun bab Secara bahasa adalah Furjatun visatirin yutawas Solubiha min khoricin ila Dahil wa aksuhu Dibilang Bab itu adalah Furjah 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 itu apa? Furjah itu adalah Lobang Atau Anda kalau tengok Nak masuk ke bilik Kan ada lubangnya kan Walaupun kadang tidak ada Tidak ada pintunya Lah pintu itu bukan Yang anda tutup itu Bukan kan Tetapi lubangnya itu Namanya apa? Namanya 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 pintu Lubang Yang mana dengan lubang itu Anda bisa masuk Daripada luar ke dalam Atau daripada dalam ke Keluar Itu adalah haki kot Daripada Daripada pintu Daripada pintu Ada seorang Urdun Kota Asilab Namanya Hasan bin Ali Sekov Mungkin Antum Antum pernah dengar beliau Beliau mengkritik Beliau mengkritik Bahwasannya Kan kita sebagai Ahli sunnah Kita meyakini Bahwasannya Setiap orang itu Nanti akan masuk neraka Dengan pintu masing-masing Begitu pula Masuk surga Dengan pintu Masing-masing Makanya ada pintu Untuk menuju Neraka Jahanam Ada pintu untuk Menuju neraka Sakor Ada pintu menuju Neraka-neraka yang lain Beliau mengkritik Bahwasannya Masuk neraka Melewati pintu itu Bertentangan dengan Banyak hadis Apa itu hadisnya Karena Kita nanti Akan disuruh Untuk melewati Sirot Apa namanya Sirot Yang namanya Sirot itu Ketika kita bisa Sampai ke ujung Kita akan masuk surga Tapi Kalau kita tidak Sampai ke ujung Kita bisa jatuh Ke Jatuh ke neraka Dibilang Sirot itu Di bawahnya adalah Neraka Neraka-neraka Jahanam Maknanya Kalau Anda terjatuh Di sirot Anda tidak akan Apa namanya Bismillah Kalau Anda terjatuh Di sirot Anda akan langsung Masuk 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 neraka Terus Terus mana Mana Pintunya mana Wong Anda Ketika Di sirot Anda jatuh Langsung neraka Pintunya mana Terus Dijawab oleh Banyak sekali Ulama Tak silap Saya saat pun Jawab pasal ini Kita tengok Daripada definisi Pintu secara bahasa Apa itu Furja Anda kan setiap hari Tengok Pintu-pintu ini Anda macam Masuk bilik Nak masuk rumah Pintunya kan Di depan Anda Loh Mungkin saja Ketika Anda itu Jatuh Ke neraka Daripada sirot Ke neraka Jahanam Ketika jatuh Itu Disitu ada pintu Masing-masing Jadi ketika Anda Oh Ada orang nak masuk Neraka Jahanam Dia akan jatuh Di bawah pintu Neraka Jahanam Oh ini nak masuk Neraka Sakor Dia akan berjalan Di sirot Sampai Di dekat Pintu Sakor Dia akan jatuh Di pintu Di pintu Sakor Jadi Pintunya neraka itu Bukan Anda buka Anda masuk Tidak Tapi itu adalah Lobang Ketika di bawahnya Jadi ada Ada lobang Di Di bawahnya Sirot Nanti ketika Anda Sampai di pintu itu Anda akan Anda akan jatuh Ini jatuh disini Ini jatuh disini Jatuh disini Dan semua di bawah Kejatuhan ini Di bawah Sirot ini semuanya Ada pintu-pintu Yang menghubungkan Ke neraka Neraka Yang mana orang tersebut Berhak untuk 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 masuk Kenapa kita tak Takwilkan semacam itu Agar Banyak 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 hadis Yang mengatakan Manusia akan Masuk ke pintu-pintu Neraka Dan ke pintu-pintu Surga Itu oke Tidak ada masalah Daripada Anda Menolak Hadis-hadis Tersebut Wallahualam Dan semuanya itu Mutawafik Sesuai dengan Makna pintu Secara-secara Secara Bahasa Ada pun Bab secara Istilah adalah Ismun lialfadin Masusah Nama dengan Lafat-lafat yang khas Yang menunjukkan Makna-makna yang khas Yang di dalam bab itu Ada fusul Wa furu wa masail Wa tanabih Jadi yang pertama adalah Bab Kitab Bab Fusul Furu Masail Tanabih Dan yang setelahnya adalah Al-Far Di bawahnya Bab apa namanya Al-Far Al-Far ini di bawahnya Fusul Di bawahnya apa Di bawahnya Fasul Mungkin tadi saya salah sikit Yang pertama adalah Kitab Kemudian Bab Kemudian Fasul Kemudian Furuk Furuk Setelah Fasul Apa itu Farak Farak Wadih ya Farak itu Berkali-kali saya jelaskan Di dalam kitab Usul Fikih Farak adalah Sesuatu yang terbina Di atas perkara Yang lain Perkara yang lain Yang terbina Di atas Di atasnya Farak Itu namanya Asal Secara istilah Farak adalah Ismun li alfadin maksusutin mustamilatin ala masaila Goliban Sebuah ismun Sebuah nama Untuk lafad-lafad yang khas Yang di dalamnya itu Ada masail Ada 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 masail Apa itu masail? Ada permasalahan Di dalam Fikih Ada namanya Mas'alatun gada Apa itu mas'alat? Mas'alat adalah saya ati ini Definisinya Mas'alat secara bahasa adalah Soal Permintaan A'tini mas'alat Dibilang mas'alat adalah Permintaanmu Ketika Wallahi ana indi mas'alatun Warugbatun lak Dibilang Ya Allah ana indi mas'alat Maknanya Aku mempunyai permintaan Kepadamu Ya Allah Aku mempunyai Doa Biasanya mas'alat Doa Soal Itu sama Itu 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 sama Karena itu kan Pengemis dikatakan Sawal Sawal Maknanya Orang yang suka meminta Wal mas'alat Lugotan As-soal Wastilahan Matlubun Khobaryun Yubarhanu alihi Fil ilim Yang namanya Mas'alat Secara istilah Ahli fikih Itu adalah Matlubun khobary Apa itu matlubun khobary Adalah Sebuah perkara Yang diminta Dan perkara yang diminta Itu khobary Makna khobary itu Jawaban yang anda minta Daripada pertanyaan anda Ketika anda bertanya Contohnya ya Apa hukum memakan Kangguru Apa hukum memakan Kangguru Anda meminta Sebuah jawaban Hukum Ketika anda bertanya Apa hukum memakan Kangguru Itu namanya Mas'alat Apa yang anda Minta Daripada mas'alat anda itu Yang anda minta Daripada mas'alat anda itu Adalah sebuah Jumlah khobary Apa itu jumlah khobary Yang ada Muktadak dan khobary Jawaban saya Nanti Mungkin saya mengatakan Makan kangguru Haramun au halalun Makan kangguru Haramun au halal Itu adalah Muktadak Muktadak dan khobar Subjek dan Predikat Kalau di dalam bahasa Indonesia Pasti seperti itu Karena itu yang namanya Mas'alat Dia itu Matlubun khobary Perkara jumlah khobary Yang diminta Yang mana Jawaban saya itu Harus Yubarhan Apa itu yubarhan Dibuktikan kebenarannya Di dalam Fan ilmu tersebut Ketika saya mengatakan Saya tidak boleh Ketika ada orang Pertanyaan kepada saya Habib Apa hukum memakan kangguru Saya cakap halal Contoh saya cakap Apa namanya Saya cakap halal Saya tidak bisa Untuk mengatakan Hanya Makan kangguru Itu halal Tidak boleh seperti itu Saya kena mempunyai Dalil Untuk membuktikan Bahwasannya Kangguru itu halal Kenapa? Karena perkataan saya Itu tidak dianggap Oleh syariat Kecuali dalil Berbeza dengan Perkataan Rasulullah Dan para nabi-nabi Yang lain Perkataan mereka Hujah Perkataan mereka Dalil Jadi Anda tidak bisa Untuk mengatakan kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Apa hukum makan kangguru Contohnya Hukum makan kangguru Haram Apa dalilnya Wahai Rasulullah Anda tak boleh cakap macam itu Kenapa? Karena saya adalah dalil Katanya Rasulullah Tapi selain Rasul Tidak boleh Semacam itu Anda tidak bisa Untuk menjadikan Perkataan Anda Itu dalil Tidak bisa Anda kena cari Perkataan Rasul Yang bisa Membuktikan Bahwasannya Perkataan Anda Itu benar Nah Perkataan Rasul Itu Itu namanya adalah Dalil Di dalam Di dalam fikih Atau Anda cari Hukum-hukum akli Yang bisa Untuk Yang bisa Untuk apa namanya Yang bisa Untuk Membuktikan Kebenaran perkataan Anda Jadi Dibuktikan di dalam ilmu Terpulang kepada ilmunya Kadang perkataan Anda Memerlukan dalilun nakli Dan kadang perkataan Anda Memerlukan dalilun Dalilun akli Apa itu Habib? Dalilun akli Dalilun akli Itu adalah Semua dalil Yang mukodimahnya itu Akli Dalilun nakli apa Habib? Semua dalil Dalil yang salah satu Mukodimahnya itu Nakli Walaupun Majoriti mukodimahnya Akli Itu perbezaan Antara dalilun akli Dan sudah berkali-kali Saya jelaskan Tambih Tambih lukotan al-ikot Dibilang tambihun Sering itu Tambih Apa itu tambih? Al-ikot Makananya Membangunkan Atau Mengingatkan Tambih itu Secara istilah apa? Unwanul bahthillah Hik Alladhi taqad Damat lahu Isyaratun Biha'itu Yuffamu Minal galami Sabih ijmaran Unwanul bahthillah Adalah Judul Untuk bahat Yang datang Akhir Jadi Biasanya Tambih itu Datang akhir Akan tetapi Apa yang ada Di dalam Tambih itu Sudah ada Isyaratun Sebelumnya Sekiranya Walaupun Tidak ada Tambih Anda sudah Memahami Apa yang ada Di dalam Tambih Kenapa? Karena sudah Ada Isyaratun Secara Global Di dalam Mabha'u Sebelumnya Terus Untuk apa Tambih? Tambih ini Digunakan Untuk Mengingatkan Anda Jangan-jangan Anda itu Sedang dalam Keadaan Ghoflah Di dalam Masalah ini Dalam keadaan Lalai Atau Lupa Atau Tidak sadar Ada masalah ini Kemudian Ditambih oleh Para Ditambih Ditambih Oleh para Oleh para Ulama Agar Anda Tidak lupa Dan Anda Tidak mengira Yang ada Di dalam Tambih itu Tidak ada Di dalam Masalah Sebelumnya Jadi Kalau ada Tambih Maknanya Apa yang ada Di dalam Tambih itu Sudah disebutkan Di dalam Di dalam Bab Atau Masalah Sebelumnya Ada pun Kalau khotimah Secara bahasa Ini saya Sering Tidak saya Daura kemarin Itu daura Apa namanya Alfarkul Alib Buat khotimah Apa itu khotimah Akhir usyik Khotimah itu Akhirnya sesuatu Secara istilah apa Ismun Di alfadin Maksus Sotindalatin Ala Ma'anin Maksus Soh Jualat Akhir Kitab Dibilang Nama Untuk Lafat-lafat Yang khas Maknanya Di dalam Khotimah itu Pasti ada Lafat-lafat Yang khas Jumlah-jumlah Yang khas Yang menunjukkan Kemakna-makna Yang khas Yang dijadikan Di akhir Kitab Atau bab Makna Ketika di akhir Kitab Pasti ada Khotimah Untuk dijadikan Mengakhiri Kitab tersebut Atau mengakhiri Bab Bab tersebut Wad tatimah Matum mimah Bihil kitab Bu awil bab Dibilang Ada pun yang namanya Tatimah Itu adalah sesuatu Yang dibuat Untuk menyempurnakan Kitab Ataupun bab Jadi mungkin Kitab ini Apa namanya Kitab Busolah Ada yang masih kurang Dibuat tatimah Tatimah itu apa Untuk melengkapinya Sebenarnya sudah Sudah lengkap Cuma kurang sikit Dibuat tatimah Biasanya yang namanya Tatimah itu Dia tak panjang Dia tak banyak Sikit Maknanya ada sesuatu Yang kurang sikit Saya lengkapi Ada kitab Namanya tatimah Itu lil mutawalli Tatimah Nama daripada tajuk Tatimah itu kitab Memang ada kitab Namanya tatimah Tatimah tul ibanah Karena kan siapa Al imam Al mutawalli Bismillah Yang terakhir ini juga Yang penting sekali Al koidu Ini sering dipakai Dan insyaallah Saya akan jelaskan Sekali disini koid Dan saya tidak akan Ulangi lagi Penjelasan ini Karena Penat nak ulangi koid itu Ini Ibarat ini Kena ada koidnya Kena ada apa namanya Kena 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 yukoyat Ini 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 mukoyat Ini ada koid Apa itu koid? Ini koid Ini anda ingat-ingat Penjelasan saya Sekiranya ketika saya Katakan koid lagi Anda takyah pening Dan takyah Bingung Dengan makna koid Wal koidu Maji abihi Lijam'ain Auman'ain Aubayani Waki'in Ini penting sekali Dulu Ketika saya Hatta di Minhaj Syekh Baudan guru saya Ketika saya mengajar Ketika saya belajar Minhaj Beliau pasti mengingatkan Tentang makna Koid ini Apa itu koid? Maji'ah Adalah sebuah lafad Yang diletakkan Setelah Lafad yang lain Maknanya ada lafad kedua Setelah lafad yang pertama Yang mana lafad kedua itu Didatangkan Atau diletakkan Setelah lafad yang pertama Untuk salah satu daripada Tiga Tugas Tugas yang pertama itu apa? Jam'ain Apa itu jam'ain? Maknanya untuk Mengumpulkan Afrod Yang mutanafirah Untuk afrod apa? Afrod yang mutanafirah Maknanya Jam'ain ini Untuk Mengumpulkan Masodik Yang bisa keluar Dengan adanya apa namanya Dengan Hanya dengan lafad yang pertama Itu yang pertama Yang kedua Man'ain Untuk Melarang Atau menghalau Afrod Afrod yang lain Individu Individu yang lain Masodik Masodik yang lain Untuk masuk ke dalam hukum Ini adalah lawan Daripada tugas yang pertama Contohnya apa Habib? Kalau saya cakap Asolatul Wajibah Kata-kata Al-Wajibah ini Adalah Koidun Untuk asolah Untuk apa Gunanya Al-Wajibah ini Kata-kata Al-Wajibah ini Untuk Mengumpulkan Semua Solat yang wajib Di dalam Di dalam Hukum Kalau saya contoh ya Asolatul Wajibah Tukbo Semua Solat yang wajib Dikodok Nah Dikodok ini Hukum Al-Wajibah ini Koidun Koidun Untuk apa? Koidun Untuk sholah Gunanya apa Al-Wajibah ini Gunanya Al-Wajibah Untuk Mengumpulkan Masodik Masodik Individu Individu Aplikasi Aplikasi Solat yang wajib Semuanya Agar Di Hukumi Kalau Dia Tidak Dilakukan Kena Dikodok Dan tugas yang kedua Daripada Al-Wajibah ini Agar Untuk Menghalangi Yang selain Solat wajib Untuk bisa Dikodok Ini contoh saja Contoh saja Padahal di dalam Madab Shafi'i Selain solat yang wajib Juga bisa Juga bisa Dikodok Bahkan di beberapa kitab Mandi pun Yang tidak wajib Juga bisa Apa namanya Juga bisa Juga bisa Dikodok Maknanya Kata-kata Al-Wajibah ini Untuk Mengumpulkan Semua Individu Solat Yang wajib Dan kata-kata Al-Wajibah Juga Untuk Menghalangi Selain Solat wajib Untuk masuk Di dalam Hukum Solat Yang 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 wajib Terus Apa makna Bayan Wakik Apa makna Habib Bayan Wakik Kalau di dalam Usul fikih Namanya ini Adalah Khoroja Makrojul Kolib Jadi Khoid ini Tidak Mempunyai Tugas Untuk Mengumpulkan Atau Menghalau Tapi dia Hanya Menjelaskan Realitas Sahaja Macam Mana ya Habib Contoh Khoid Yang hanya Untuk Menjelaskan Realitas Sahaja Contohnya Ada di dalam Ayat Warobai Bukum Latifi Hujurikum Dibilang Di antara Di antara Mahrom anda Di dalam Pernikahan Adalah Robaib Anak tiri Yang ada Di dalam Asuhan Kalian Jadi kalau anda Menikah Dengan Anda menikah Dengan Janda Janda ini Punya Anak Perempuan Nah Anak Perempuan Dari Janda ini Anak Perempuan Ini bukan Dari anda Dari suami Yang Sebelumnya Anak Perempuan Daripada Janda Ini Akan Menjadi Mahrom Untuk Suami Yang Kedua Untuk Mahrom Menjadi Yang Suami Yang Kedua So Tengok Khoidnya Allah Ketika Allah Itu Mengatakan Fihujurikum Maknanya Secara Dohirnya Anak Perempuan Daripada Janda Tersebut Itu Akan Menjadi Mahrom Anda Kalau Dia Anda Asuh Kalau Dia Tidak Anda Asuh Dia Bukan Mahrom Anda Difahami Seperti Itu Tapi Para Ulama Mengatakan Khoid Ini Fihujurikum Ini Itu Adalah Khoid Jadi Khoid Itu Adalah Sebuah Lafat Yang Digunakan Untuk Mengumpulkan Atau Menghalau Atau Untuk Bayan Wakil Kadangkala Dia Itu Sifat Kadangkala Dia Itu Mudof Ileh Kadangkala Dia Itu Mungkin Syarat Kadangkala Mungkin Jarwa Mejur Warabaib Kumulati Fihujurikum Dia Kan Dia Kan Dia Kan Sifat Sifat Untuk Sifat Untuk Robaib Lagunanya Fihujurikum Ini Apa Apakah Dia Menunjukkan Bahwasannya Ketika Anak Tiri Daripada Anda Ketika Anda Menikah Dengan Janda Yang Sudah Punya Anak Dia Itu Akan Menjadi Mahrom Anda Ketika Dia Hanya Di Dalam Asuhan Anda Ketika Dia Di Dalam Asuhan Ayahnya Yang Pertama Dia Tidak Menjadi Anak Dia Tidak Menjadi Mahrom Anda Tidak Seperti Itu Kenapa Karena Para Ulama Mengatakan Fihujurikum Ini Gunanya Bukan Untuk Jam In Oman In Tapi Hanya Untuk Bayan Wakik Untuk Menjelaskan Biasanya Kalau Anda Menikah Dengan Janda Yang Punya Anak Anak Itu Akan Ikut Janda Itu Dan Janda Itu Akan Ikut Anda Maknanya Anda Akan Menafkai Janda Ini Dan Anak Ini Sekali Dan Itu Akan Di Dalam Asuhan Anda Biasanya Seperti Itu Sikit Sekali Kalau Anda Menikah Dengan Janda Anak Itu Dibawa Ayah Yang Dibawa Ayah Yang Pertama Sikit Sekali Karena Itukan Libyanil Libyanil Wakik Inilah Makna Apa Namanya Koit Dan Ini Sangat 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 Penting Sekali Maknanya Ketika Koit Itu Untuk Libyanil Wakik Dia Tidak Mempunyai Tugas Dan Tidak Mempunyai Faedah Seperti Yang Pertama Dan Yang Kedua Seperti Untuk Man In Bisa Untuk Digunakan Untuk Mahfumul Mukhalafah Tapi Ketika Libyanil Wakik Tidak Bisa Seperti Itu Hanya Untuk Menjelaskan Realita Yang Ada Sahaja Wallah Sekarang Menjelaskan Makna Makna Apa Namanya Makna Makna Daripada Fasl Furubab Kitab Semuanya Kita Masuk Kematan Lagi Yaitu Apa Arkanul Islam Arkanul Arkanul Islam Arkanul Islam Ini Wadah Ada Rukun Islam Dan Rukun Apa Namanya Rukun Islam Dan Rukun Iman Arkan Itu Apa Apa Arkan Itu Adalah Jam Rukun Apa Itu Rukun Rukun Itu Adalah Dikatakan Disini Ar-Ruknu Lugotan Jani Busye'i Al-Aqwa Dibilang Yang Namanya Rukun Itu Adalah Bahagian Sesuatu Yang Paling Kuat Pilar Makna Ketika Ada Pilar Pilar Rumah Pilar Itu Adalah Bahagian Rumah Yang Paling Kuat Itu Namanya Apa Rukun Wastilahan Ibaratun Anjuz'in Minal Mahiyah La Tatahakku Ilabi Dibilang Yang Namanya Rukun Adalah Bahagian Paks Daripada Mahiyah Sesuatu Hakikat Daripada Sesuatu Yang Mana Sesuatu Itu Tidak Akan Bisa Sempurna Kecuali Dengan Rukun Itu Kalau Anda Nak Cakap Ada Berapa Rukun Sholat Ada 13 Maknanya Tidak Mungkin Sholat Itu Sempurna Kecuali Semua Rukun Itu Apa Kecuali Semua Rukun Itu Terpenuhi Itu Namanya Apa Rukun Arkanul Islam Khomsah Maknanya Disini Arkanul Islam Atau Rukun Islam Adalah Pats Pats Di Dalam Islam Yang Mana Islam Itu Tidak Akan Sempurna Kecuali Semua Daripada Lima Hal Ini Terpenuhi Maknanya Anda Tidak Menjadi Muslim Yang Hakiki Kecuali Lima Hal Ini Terpenuhi Dan Biasanya Yang Namanya Islam Itu Adalah Perbuatan Perbuatan Zohir Jawari Ada Lima Apa Itu Syahadatu Allah Ilaha Ilallah Wa Anna Muhammadan Rasulullah Syahadat Asyadu Bisa Kalau Anda Itu Nak Masuk Islam Kita Suruh Melafatkan Apa Kalimat Syahadat Asyadu Asyadu Allah Ilaha Ilallah Wa Asyadu Anna Muhammadan Rasulullah Zohir Imam Syafi'i Mengatakan Bahwasannya Tidak Tidak Diperbolehkan Untuk Menggunakan Lafat Lain Selain Lafat Asyadu Sebagian Ulama Di antaranya Imam Al-Hanifah Atau Imam Malik Mengatakan Bahwasannya Boleh Anda Mengganti Kalimat Asyadu Dengan Lafat Lafat Yang lain Contohnya Tapi Imam Syafi'i Ketika Melihat Bahwasannya Di Lafat Asyadu Itu Sebuah Ada Makna Yang Lebih Daripada Makna Anda Meyakini Walaupun Di dalam Syarah Disini Kata-kata Syahadah Itu Maknanya Anda Menyaksikan Maknanya Anda Yakin Anda 100% Yakin Dan Anda Meyakini Asyadu Tidak Seperti Itu Karena Apa Yang Namanya Keyakinan Itu Ada Yang Lemah Dan Ada Yang Kuat Dan Asyadu Itu Adalah Keyakinan Yang Bersumber Daripada Melihat Jadi Ketika Anda Itu Disuruh Untuk Bersaksi Bahwasannya Allah Itu Tidak Tuhan Selain Allah Anda Mempunyai Anda Diminta Oleh Allah Sesuatu Yang Susah Apa Itu Anda Meyakini Allah Bahwasannya Tiada Tuhan Selain Allah Yang Mana Keyakinan Itu Levelnya Seperti Anda Itu Melihat Allah Itu Susah Sangat Susah Saya Saya Tahu Ada Yang Namanya Turki Saya Tahu Ada Yang Namanya Ayah Sofya Ayah Sofya Itu Walaupun Saya Tahu Tapi Saya Tidak Pernah Melihat Keyakinan Saya Terhadap Adanya Ayah Sofya Tidak Sekuat Ketika Saya Sudah Melihat Ayah Sofya Keyakinan Anda Kepada Rasul Tidak Sekuat Ketika Anda Melihat Rasul Langsung Jadi Kayaknya Ketika Imam Syafi'i Itu Mewajibkan Ketika Anda Itu Memasuk Islam Menggunakan Lahfad Asyadu Di dalam kata-kata Asyadu Itu Ada Sebuah Sir Ada Sebuah Apa ya Hikmah Yang Sangat Besar Di Dalamnya Yaitu Anda Disuruh Untuk Meyakini Allah Bahwasannya Tiada Tuhan Selain Allah Dan Bahwasannya Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Yang Mana Keyakinan Itu Besarnya Seperti Mereka Itu Pernah Benar-benar Melihat Allah Dan Mereka Itu Benar-benar Melihat Rasul Sallallahu Dengan Perbezaan Melihat Antara Rasul Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Sangat Susah Sekali Dia Tidak Hanya Meyakin Saja Karena Yakin Dengan Melihat Sangat Kuat Sekali Yakin Tanpa Melihat Tidak Kuat Karena Itu Selama Ada Hikmah Di Dalamnya Imam Syafi'i Tidak Ingin Untuk Mengganti Untuk Berdikir Asyadu Allah Ilaha Allah Wa Asyadu Anna Muhammad Ulama-ulama Yang lain Tidak Yang 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 perlu Anda Yang perlu Anda Lahatkan Adalah Muhammad Rasulullah Dan La Ilaha Ilallah Selain Kalimat Itu Bisa Anda Ganti Anda Bisa Ganti A'lamu Wa Atayakon Walaupun Guru Saya Syekh Syekh Ba'udhon Selalu Mengatakan Makna Asyadu Ay A'lamu Wa Atayakon Dia Tidak Hanya Seperti Itu Ada Sesuatu Yang Lebih Ini Itu Adalah Makna Kata-kata Apa Asyadu Yang mempunyai Makna Yang sangat Besar Sekali Yang mempunyai Makna Sangat Besar Sekali Yang Mana Imam Sanusi Di dalam Kitabnya Syarah Umil Barohin Menjelaskan Di dalam Bab Ketiga Daripada Kitabnya Itu Tentang Makna Lafad Asyadu Allah Ilailallah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Bahwasannya Di dalam Lafad Dua lafad Ini Dijadikan Oleh Allah Sebagai Tanda Untuk Orang Itu Masuk Islam Dua lafad Ini Adalah Mutamat Ahli Sunnah Wala Jamaah Dua lafad Ini Adalah Tanda Bahwasannya Anda Itu Beriman Bukan Bukan Maknanya Kalau ada Lafad Ini Anda Beriman Benar Benar Bukan Cuma Dua lafad Ini Adalah Syarat Anda Diterlakukan Sebagai Seorang Muslim Maknanya Kalau ada Orang Beriman Tidak Melafad Dua Lafad Ini Maka Dia Tidak Akan Dianggap Muslim Secara Tuhir Karena Itu Para Ulama Mengatakan Syahadaten Adalah Syarat Untuk Diperlakukannya Hukum Islam Kepada Orang Tersebut Karena Dia Imam Sanusi Melihat Bahwasannya Disitu Ada Sebuah Sir Karena Itu Sepertiga Akhir Daripada Kitarnya Untuk Menjelaskan Makna Dan Hakikat Daripada La Ilah Ilah Dan Beliau Ada Sekitar S7 Bab Disitu Dan Beliau Mengatakan Dalam Lafad Ini Semua Akidah Sifat 50 Itu Semuanya Ada Saya Ada Kelas Pasal Itu Insya Allah Jika Ada Kesempatan Mungkin Setahun Dua Tahun Tiga Terangkan Datang Mungkin Saya Upload Pasal Syahadatu Alla Ilah Ilallah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Dan Bukan Hanya Dan Bukan Hanya Apa Namanya Dan Bukan Hanya Imam Sanusi Yang Menjelaskan Tentang Zikir Zikir Yang Ada Di Dalam Vibaya Nikwaidi Vibaya Nikwaidi Mendirikan Sholat Apa Makna Ikom Ikom Dimakan Disini Oleh Habib Ahmad Bin Umar Asyadiri Ikom Ini Adalah Al Mula Zamah Wal Istimror Al Mula Zamah Wal Istimror Makna Mula Zaman Ini Maksinya Anda Konsisten Untuk Sholat Ketika Anda Konsisten Untuk Sholat Dikatakan Anda Itu Apa Ikomus Sholat Apa Itu Sholat Saya Yakti Yakti Secara Global Adalah Perbuatan Yang Dimula Dengan Takbir Ratul Ehram Dan Diakhiri Dengan Salam Allah Liban Karena Kadangkala Ada Sholat Tapi Tidak Ada Takbir Ratul Ehram Dan Tidak Ada Salam Macam Macam Mana Kalau Anda Terikat Tidak Ada Takbir Dan Tidak Ada Salam Nanti Saya Yakti Semua Tafsilnya Ini Tafsilnya Sholat Zakat Semuanya Akan Datang Di Kelas Kelas Setelahnya Wa Ikomus Sholati Wa Ita Uzzaka Makna Ita Uzzakat Adalah Anda Itu Menunaikan Menunaikan Zakat Dikatakan Disini Oleh Habib Ahmad Shatiri Memberikan Zakat Apa Itu Zakat Lugatan An-Nama Wattathir Secara Bahasa Yang Namanya Zakat Itu Adalah An-Nama Tumbuh Dan Mensucikan Karena Ini Memang Mengisyaratkan Apa tugas Zakat Bagi Harta Manusia Yang mana Tugasnya Zakat Bagi Harta Manusia Itu Adalah Mensucikan Harta Karena Ketika Kita Bekerja Itu Banyak Perkara-perkara Yang makruh Di dalam Uang Kita Perkara-perkara Yang haram Yang kita Tidak Sadar Itu Adalah Haram Kita Tak Sadar Itu Adalah Makruh Kemudian Zakat Itu Akan Membersihkan Perkara-perkara Yang haram Dan Rosak Yang ada Di dalam Harta Kita Dan Kalau kita Menunaikan Zakat Maka Harta Kita Itu Akan Tumbuh Tumbuh Maknanya Semakin Anda Mengeluarkan Zakat Tidak Semakin Kurang Harta Anda Tapi Semakin Banyak Secara Syariat Ismun Lima Yukroju Anmalin Aubadhanin Ala Wajihin Maksud Dibilang Yang Namanya Zakat Adalah Nama Untuk Perkara Yang Dikeluarkan Daripada Harta Atau Badan Dengan Cara Yang Khas Karena Yang Namanya Zakat Itu Bukan Daripada Harta Sahaja Daripada Badan Apa Zakat Dari Badan Namanya Zakatul Fitrah Itu Bukan Zakat Uang Tapi Zakat Apa Badan Ini penting Ini penting Bahasanya Yang namanya Menunaikan Zakat Adalah Anda Memberikan Zakat Untuk Orang-orang Yang Ada Golongan-golongan Asnaf-asnaf Yang Ada Anda Berikan Secara Real Bukan Anda Sudah Anda Berikan Ketika Anda Mampu Itu Namanya Itaus Zakat Yang Keempat Adalah Saumu Ramadhan Anda Berpuasa Ramadhan Apa Itu Puasa Ramadhan Puasa Itu Adalah Anda Menahan Dengan Cara Yang Khas Maksudnya Nanti Anda Menahan Dari Apa Puasa Itu Maksudnya Bukan Saya Menahan Ada Orang Saya Saya Puasa Tak Main PUBG Saya Puasa Tak Main Apa Banyak Game Game Itu Dibilang Yang Namanya Puasa Itu Adalah Menahan Terhadap Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Dari Terbitnya Fajar Sampai Tenggelam Matahari Ramadan Apa Ramadan Itu Adalah Nama Bulan Kenapa Dinamakan Dia Itu Ramadan Dinamakan Dia Itu Ramadan Karena Ketika Bulan Itu Mereka Itu Pening Nak Beri Nama Apa Ya Pas Ketika Bulan Itu Panas Sangat Ketika Bulan Panas Sangat Akhirnya Dinamakan Rombo Yang Sangat Panas Dan Hikmah Bulan Ramadan Ini Karena Panas Bulan Ramadan Ini Panas Bulan Ramadan Akan Membakar Dosa Dosa Itu Namanya Apa Somo Ramadan Dan Yang Yang Kelima Adalah Hajjul Baiti Manistato'a Ileyhi Sabillah Al-Hajj Itu Maknanya Adalah Secara Bahasa Adalah Koset Ada Tiga Hal Di Dalam Fikih Yang Maknanya Itu Adalah Koset Adalah Bermaksud Tiga Hal Apa Itu Aniyah Aniyah Secara Bahasa Kosdu Tayammum Secara Bahasa Kosdu Dan Haji Secara Bahasa Apa Kosdu Maknanya Ketika Anda Anak Mau Haji Maknanya Saya Ingin Bermaksud Untuk Kebaitillah Ilharam Secara Syariat Haji Itu Apa Kosdu Baitil Linsuk Saya Ingin Pergi Ke Rumah Allah Ke Baitullah Ilharam Untuk Apa Untuk Beribadah Itu Namanya Apa Itu Namanya Bait Itu Namanya Bait Hajul Bait 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 Ini Adalah Masjid Haram Kos Dul Bait Bini Yatin Nusuk Di Talik Disini Aifil Asyuril Ma'lumah Wa Nusuk Al-Ibadah Lillah Maknanya Anda Bermaksud Pergi Kepada Masjid Haram Untuk Melaksanakan Ibadah Untuk Nusuk Dengan syarat Manistat To'a Ilai Sabillah Kalau Anda Mampu Nanti Mampu Itu Akan Ditafsirkan Disini Ada Mampu Secara Secara Badan Ada Mampu Secara Uang Macam Macam Nanti Akan Ada Tafsirnya Secara Detail Di Dalam Di Dalam Babul Haji Manistat To'a Ilaihi Sabillah Begitu Pula Para Ulama Syafi'iyah Mengatakan Wajibnya Bukan Haji Saji Tapi Umroh Pun Juga Umroh Pun Juga Wajib Umroh Pun Juga Wajib Sama Juga Secara Syariat Yang Namanya Umroh Itu Adalah Inilah Secara Global Apa Namanya Rukun Islam Sekarang Kita Masuk Ke Fasal Setelahnya Apa Itu Arkanul Iman Arkanul Arkanul Iman Rukun Sudah Sudah Lewat Apa Makna Rukun Iman Iman Itu Apa Banyak Orang Itu Tak 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 Faham Apa Makna Iman Iman Di Dalam Ahli Sunnah Wal Jamaah Itu Adalah Ibarat Untuk Dua Hal Hadithun Nafas At Tabi Lil Ma'rifah Dibilang Hadithun Nafas Adalah Keyakinan Al-Jazam Keyakinan Anda Setelah Anda Mengetahui Setelah Anda Mengetahui Sebagian Ulama Mengatakan Bahwasannya Ma'rifah Itu Harus Sodirun Andalil Ada Ada Tiga Tapi Muqtamad Ahli Sunnah Hanya Dua Sahaja Ketika Anda Mengetahui Bahwasannya Allah Itu Ada Dan Muhammad Itu Adalah Rasulullah Anda Mengetahui Ini Kemudian Anda Yakin Tidak Cukup Anda Hanya Mengetahui Saja Dan Tidak Cukup Makna Yakin Disini Anda Tunduk Ya Anda Tunduk Maknanya Ketika Anda Mengetahui Allah Itu Ada Dan Anda Mengetahui Ada Yang Namanya Muhammad Rasulullah Yang Namanya Muhammad Bin Abdillah Ini Adalah Rasul Setelah Anda Mengetahuinya Anda Kena Tunduk Terhadap Apa Yang Mereka Perintahkan Itu Yang Namanya Iman Itu Yang Namanya Iman Itu Yang Namanya Iman Jadi Ada Dua Hal Maknanya Setelah Anda Mengetahui Anda Kena Tunduk Terhadap Apa Yang Anda Ketahui Hanya Satu Saja Tidak Ada Kalau Anda Hanya Tunduk Tapi Anda Tidak Tahu Bukan Iman Kalau Anda Tahu Tapi Anda Tidak Tunduk Bukan Iman Itu Namanya Juga Kafir Karena Banyak Sekali Orang-orang Kafir Kureish Pada Saat Zaman Nabi Itu Mengetahui Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Nabi Tapi Mereka Tidak Mau Tunduk Badap Nabi Sallallahu Sallam Bahkan Mereka Memeranginya Apakah Dikatakan Untuk Mengetahuinya Tapi Dia Tidak Mengetahuinya Juga Disifati Oleh Allah Adalah Orang-orang Yang Kafir Orang-orang Yang Kafir Sebagian Ulama Daripada Ahli Sunnah Dan Imam Sanusi Di dalam Kitabnya Al-Wustaw Dan Syarab Umil Barrohin Juga Mengatakan Bahwasannya Mengetahui Allah Itu Ada Kemudian Anda Tunduk Kepada Allah Mengetahui Itu Tidak Bisa Dari Orang Jadi Contohnya Saya Mengetahui Bahwasannya Ada Tuhan Namanya Allah Itu Dari Kawan Saya Karena Kawan Saya Tidak Pernah Pohong Saya Beriman Tidak Bisa Seperti Itu Anda Harus Mengetahui Allah Itu Ada Dari Dalil Andalil Ini Dibilang Susah Susah Sangat Saya Sayyid Fode Itu Selalu Mengatakan Bahwasannya At-taklif Bin Nawr Lebih Susah Daripada Taklif Bil Fi'il Dengan Bil-bil Af'al Maksud saya Dimananya Allah Menyuruh Anda Untuk Berfikir Itu Jauh Lebih Susah Daripada Allah Menyuruh Anda Untuk Sholat Semua Orang Bisa Sholat Semua Orang Bisa Zakat Semua Orang Bisa Puasa Tapi Tidak Semua Orang Itu Bisa Berfikir Berfikir Sikit Ibadah Berfikir Itu Lebih Afdol Daripada Anda Itu Beribadah Secara Secara Perbuatan Kenapa Karena Memang Itu Jauh Lebih Susah Jauh Lebih Susah Berapa Banyak Orang Orang Itu Tidak Beriman Kenapa Karena Mereka Tidak Mau Berfikir Terhadap Dunia Ini Bagaimana Diciptakan Bagaimana Dunia Ini Ada Dan Itu Menyebabkan Mereka Itu Banyak Sekali Yang Banyak Sekali Yang Yang Tidak Beriman Yang Tidak Beriman Karena Itu Imam Sanusi Mengatakan Bahwasannya Di dalam Musto Saya Tengok Di dalam Musto Di dalam Syarah Umil Barohin Beliau Itu Yansur Kul Bahkan Mungkin Di dalam Kubro pun Juga Sama Orang Yang Mengetahui Allah Melewati Taklit Dia Itu Kafir Dia Itu Apa Namanya Dia Itu Dia Itu Kafir Ini Sangat Khotir Jiddan Karena Itu Kita Kena Mengetahui Allah Itu Melewati Dalil Minimum Dalil Dalil Karena Sebagian Ulama Itu Mendefinisikan Iman Hadisun Nafas Pengetahuan Anda Terhadap Allah Itu Berdasarkan Dalil Dan Anda Beriman Di dalam Islam Itu Anda Tidak Cukup Banyak Beriman Kepada Allah Anda Kena Beriman Kepada Enam Hal Satu Saja Ini Tidak Beriman Anda Beriman Kepada Lima Anda Tidak Dianggap Beriman Karena Itu Tidak Cukup Anda Beriman Kepada Allah Karena Sekarang Sudah Mulai Ada Kelompok Kelompok Puak Yang Mengatakan Bahwasannya Untuk Masuk Islam Cukup Kita Beriman Kepada Allah Tidak Perlu Beriman Kepada Rasul Kenapa Mereka Ingin Memasukkan Yahudi Dan Nasroni Untuk Menjadi Islam Untuk Selamat Di Selamat Di Akhir Kenapa Karena Mereka Beriman Kepada Allah Walaupun Mereka Cukup Anda Hanya Beriman Kepada Allah Rasul Saja Ada Empat Hal Lain Yang Anda Kena Beriman Untuk Anda Itu Dikatakan Anda Itu Benar Benar Beriman Secara Hakiki Di Dalam Islam Apa Saja Itu Ini Semuanya Tentang Sifat Sifat Allah Malaikat Semuanya Sudah Lampau Takkan Saya Jelaskan Di Dalam Jalaul Afam Boleh Anda Merajai Lagi Anda Beriman Anda Kemudian Anda Tunduk Kepada Allah Anda Kena Mengetahui Malaikat Dan Ketika Anda Sudah Mengetahui Malaikat Anda Kena Tunduk Makan Anda Kena Meyakini Malaikat Dan Kitab-kitabnya Anda Kena Tunduk Terhadap Kitab-kitabnya Allah Makan Apa Yang Ada Di Dalam Kitab-kitab Allah Anda Kena Lakukannya Karena Itu Perintah Untuk Beribadah Kepada Allah S.W.T. Anda Anda Kena Tahu Siapa Saja Rasul Nya 25 Yang Tafsil Wa Weruhu Ijman Anda Kena Tunduk Kepada Rasul Rasul Allah S.W.T. Wabiliumil Akhir Dan Tentang Hari Akhir Dan Hari Akhir Ini Susah Orang Orang Percaya Karena Anda Kalau Tengok Rata-rata Ayat-ayat Makiah Itu Menjelaskan Tentang Adanya Hari Kiamat Tentang Adanya Hari Kiamat Dan Anda Kalau Tengok Jus-jus 30 Semuanya Menjelaskan Tentang Hari Kiamat Karena Banyak Orang Itu Macam Macam Tak Percaya Apakah Memang Benar-benar Hari Kiamat Itu Ada Anda Kena Beriman Karena Ada Rasul S.W.T. Ada Orang Namanya Muhammad Menjelaskan Dan Mengatakan Bahwasannya Hari Kiamat Itu Ada Walaupun Anda Tidak Pernah Tengok Tapi Hari Kiamat Itu Apa Namanya Hari Kiamat Itu Ada Dan Anda Kena Percaya Hal-hal Yang Ada Pada Hari Kiamat Ada Yang Namanya Mizan Ada Yang Namanya Surga Itu Adalah Satu Package Yang Lengkap Di Dalam Hari 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 Akhir Dikatakan Bilyomil Akhir Karena Hari Kiamat Akan Terjadi Pada Siang Hari Bukan Pada Malam Hari Wabil Qadari Khairihi Wasyarihi Min Allah Ta'ala Manabil Qadari Qadari Disini Adalah Ijad Allah Al-Asya Al-Qadarin Masus Watakdirin Mu'ayyan Fila Watihah Wa'afal Dibilang Allah Itu Menciptakan Segala Hal Dengan Ukuran Yang Khas Yang Allah Inginkan Maknanya Anda Kena Meyakini Bahwasannya Segala Hal Yang Ada Di Dunia Ini Yang Baik Ataupun Yang Buruk Menurut Anda Bukan Menurut Allah Yang Baik Dan Buruk Menurut Anda Semuanya Itu Berasal Daripada Allah Anda Tidak Boleh Untuk Meyakini Yang Baik Daripada Allah Yang Buruk Bukan Daripada Allah Karena Itu Bukan Keyakinan Ahli Sunnah Wala Jama'ah Atau Anda Meyakini Bahwasannya Yang Baik Dan Buruk Bukan Daripada Allah Baik Dan Buruk Apapun Nasib Anda Nanti Semuanya Itu Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Maknanya Dengan Ini Selasalah Sudah Tentang Masalah Arkanul Iman Dan Kita Akhiri Hari Ini Dengan Faslun La Ilaha Illallah La Ma Budha Bihak Fil Wujudi Illallah Ini Saya Jelaskan Ada Sekitar Tiga Tempat Pertemuan Saya Menjelaskan Pasal Ini Panjang Sekali Ada Tujuh Tujuh Bab Tentang Erop Tentang Maknanya Tentang Fadilahnya Karena Imam Sanusi Membuat Torikos Sanusi Yaitu Dengan Dikir Semuanya Dikir Nya Adalah Apa La Ilaha Illallah Muhammadur Muhammadur Rasulullah Dan Di Dalamnya Itu Semuanya Masuk Di Dalam Akidah 50 Yang Kita Baca 13 Kelas Di Jalaul Affam Semuanya Bisa Di Apa Itu Namanya Convert Masuk Di Dalam La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Wa Makna Dan Apa Kenapa Kita Penting Untuk Mengatakan La Ilaha Illallah Karena La Ilaha Illallah Itu Adalah Kunci Surga Harga Surga Dan Syarat Anda Itu Untuk Diperlakukan Sebagai Seorang Islam Ketika Anda Mengatakan La Ilaha Illallah Maknanya Anda Tidak Akan Boleh Dibunuh Harta Anda Tidak Akan Boleh Diambil Kenapa Karena Harta Anda Dilindungi Semua Hal Yang Berkaitan Dengan Islam Tidak Akan Ada Bisa Pada Anda Kecuali Anda Mengatakan La Illallah Dengan Ini Kita Bisa Meng Apa Namanya Meyakini Dan Mengetahui Bagaimana Keagungan La Ilaha Muhammadur Rasulullah Apa Makna La Ilaha Illallah Makna Daripada La Ilaha Adalah La Ma Buddha La 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 Ma Buddha Ini Kalau kita Amik Daripada Ilaha Dari kata-kata Aliha Yang Maknanya Abidah Sebagian Ulama Mengatakan Ilah Diamik Dari kata-kata Laha Yang Maknanya irtafa'a, maknanya la murtafi'ah tapi ini adalah makna yang do'if makna yang hakiki adalah la ilaha ay la ma'budha bihakkin tidak ada satupun yang berhak untuk disembah, tidak ada satu sesembahan yang memang benar-benar berhak untuk disembah kalau tidak ada kata-kata bihakkin maknanya akan salah, karena banyak yang orang itu sembah, walaupun yang dia sembah itu, tidak benar ada orang menyembah Lata, ada orang menyembah Uza kalau di Batu Kef ada orang menyembah Murugan, itu sebagai Islam kita kena meyakini bahwasannya yang mereka sembah itu batil kalau anda meyakini yang mereka sembah itu benar, maknanya anda sudah keluar daripada Islam dan anda kena review balik Islam anda la ma'budha tidak ada yang disembah secara berhak secara hakiki, fil wujud fil wujud, jadi di dalam realita untuk apa kata-kata fil wujud ini untuk agar nisbahnya itu bukan imkan, kalau anda mantik tengok saya punya kelas tahdibul mantik, anda akan faham ini karena imkan ini maknanya mungkin, belum tentu ada tapi tidak ada satu pun Tuhan yang berhak disembah dan dia ada bukan mungkin ada, karena mungkin ada belum tentu ada tidak ada satu Tuhan pun yang ada dan dia berhak disembah kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah tidak ada yang berhak untuk mempunyai sifat-sifat Tuhan yang kita perlukan sebagai makhluk kecuali Allah subhanahu wa ta'ala jahit dengan ini selesalah sudah mukadimah apa namanya fasal yang pertama dan yang kedua yang ketiga juga malahan daripada kita saya nak masuk kitab apa namanya kita putuh haroh tapi macam better kita pergi sampai sini je kita teruskan kita putuh haroh di pertemuan yang akan datang oke kita akhirnya sampai sini wabillahi taufiq walidayah walidah walinah ya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih